Pemkap Batanghari kembali menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal di Bulian Sports Center pada Kamis 3 Juni 2021. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Dr. L. Vieni mengatakan, vaksinasi massal ini dalam rangka gerakan bersama serentak sekabupaten Batanghari untuk mempercepat program vaksinasi. Dalam hal ini sasarannya lebih dari seribu orang. Dr. L. Vieni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari pada Kamis 3 Juni 2021 menjelaskan, khusus di BSC Muara Bulian adalah dari kecamatan Muara Bulian dengan sasaran 500 masyarakat. Tetapi petugas telah menyiapkan bila mana lebih dari sasaran target. Kemudian ia mengatakan vaksinator yang terlibat berasal dari 40 kesmas di lingkup kecamatan Muara Bulian. Ada 10 tim vaksinator dari masing-masing puskesmas, diantaranya puskesmas Muara Bulian, puskesmas Tenam, puskesmas Aro, dan puskesmas Pasar Terusan. Kepala Dinas Kesehatan Gerakan Bersama, vaksinasi massal dan serentak sekabupaten Batanghari, yaitu dengan sasaran lebih dari seribu orang. Jadi khusus di sini adalah untuk kecamatan Muara Bulian bertempat di Gor BSC, di Gor BSC itu dengan sasaran 500. Tetapi kita sudah siapkan bila mana terjadi lebih dari itu. Berapa tenaga kesehatan yang terlibatkan, Ibu? Oke, yang terlibat, tenaga kesehatan yang terlibat, yaitu vaksinator yang terlibat, itu dari setiap puskesmas. Rata-rata 10 dari setiap puskesmas. Jadi khusus di sini ada 40 tenaga vaksinator dari 4 puskesmas. Karena satu kecamatan Muara Bulian ini ada 4 puskesmas. Jadi ini adalah sasarannya sesuai dengan tahap 2, yaitu sasaran pada petugas publik dan lansia. Terima kasih.